Ya, dan kembali bersama kami dalam FAT Ekonomi, saya masih bersama dengan Pak Ruli di sini dan juga ada Bang Ajib. Pak Ruli, kita lihat tadi, kalau kita cek apa yang sudah ada dari data, total dari penanganan COVID-19 sektor UMKM ini adalah 123,46 triliun rupiah. Apakah dana ini sudah cukup ideal untuk mengatasi pandemi dan juga krisis? Pertama begini, dari sisi jumlah saat ini 123,46 triliun, kita harus mengatakan sudah cukup memadai. Persoalannya di serapan, yang paling penting itu serapan. Serapan yang memang kita harus genyot lagi supaya target di bulan September bisa betul-betul realisasi semua. Jadi kalau bicara serapan seperti itu. Kemudian kalau bicara di dalam perspektif apakah sudah memadai kah sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh UMKM, ini saya kira masalah lain. Walaupun tidak bisa seluruhnya saya buka di dalam forum ini. Ini tetap yang saya mau fokuskan tadi pertanyaan dan juga saran dari rekan-rekan muda kita tentang masalah penjaminan. Ini di dalam angka 123 itu ada muncul tentang imbal jasa penjaminan. Itu artinya sudah terkaper harapannya. Kemudian juga tentang ada angka yang lain, masalah kaitan dengan penjaminan-pinjaman juga semuanya sudah diatasi. Nah kemudian yang kedua, ada contoh lah. Contoh lah, kemarin untuk LVDB, untuk kooperasi maksudnya, itu dilaunching oleh Pak Presiden di istana. Dari dana yang siapkan 1 triun itu saat ini sudah termanfaatkan, terserap sekitar 400 sekian. 410 miliar. Nah Pak Presiden sendiri pada saat itu berbisik kepada para menteri, ini kelihatannya perlu ditambah begitu. Karena memang kooperasi itu juga melayani sekitar 123 kooperasi primer dan jumlah anggotanya pun mencapai angka 50 juta. Nah ini kelihatannya angka 1 triun kami syukuri dan kami terus gelorakan, terus-terus gulirkan, maksud saya digulirkan. Ada target enggak Pak Ruli? Bagaimana? Ada target enggak terkait dengan serapan? Karena kan Pak Presiden berkali-kali bilang serapan cepatlah dilakukan. Serapan cepatlah dilakukan. Ya targetnya kan di bulan September ini, program pembelian ekonomi itu bisa seluruhnya dapat diselesaikan. Nah dan setelah itu memang kelihatannya kita kan harus mengakui bahwa akhir daripada wabah ini, musibah ini kan belum jelas sampai kapan. Tapi untuk bulan September ke sana, pemerintah, dalam ini Pak Presiden sudah menyiapkan berbagai skema yang lain untuk tetap kepentingan pembelian ekonomi. Ada beberapa skema lah yang saya tidak akan sebutkan, nanti barangkali Pak Presiden rencananya di bulan depan 7 Agustus akan menyampaikan beberapa skema. Nah yang diantaranya adalah mensupport, mendukung para pelaku UMKM agar ekonomi di grassroots ini bisa tumbuh secara baik. Adakah fokus dari UMKM? Karena ini terkait dengan domestic demand, supaya kita tidak terlalu terpengaruh karena kita tidak terpengaruh kepada perdagangan internasional. Apa yang akan dilakukan oleh sektor kooperasi dan juga UMKM untuk terus meningkatkan domestic demand? Ya pertama jelas bahwa tidak mungkin kita seluruhnya dan terpaksa untuk beberapa hal kita memang melakukan fokus-fokus tertentu begitu. Jadi ada beberapa komoditi yang menjadi fokus, demikian juga kita tahu beberapa daerah memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda. Itu menjadi bagian-bagian yang menjadi pemikiran kami untuk melakukan apa yang kita sebut prioritas begitu. Jadi yang kita coba upayakan adalah pangan, ini yang menjadi prioritas kita. Maka di kemudian kami secara intensif belakang ini membahas tentang bagaimana kooperasi pangan ini bisa tumbuh dan selain bisa menyerap lapan pekerjaan di pedesaan, juga mampu meningkatkan produksi pangan nasional hingga tidak tergantung kepada persoalan yang ada di luar sana. Nah begitu. Dan ini sudah ada pembicaraan sangat intensif dan antaralitas kementerian, semoga memang ini bisa terrealisasi dan itu adalah bagian yang, mohon maaf jadi saya bocorkan, bagian skema daripada program setelah PEN di bulan September ini tuntas ada garapan program-program seperti itu di antaranya. Oke, selain stimulus, selain penyaluran kredit usaha rakyat, ada juga katanya Bansos produktif. Ini seperti apa Pak Ruli? Itu juga sebetulnya saya tidak boleh mendahuli Pak Presiden untuk menyampaikan itu, tapi saat ini di media sosial kan sudah begitu berkembang isu-isu itu ya. Memang benar, jadi Pak Presiden menugaskan kementerian kami untuk melakukan upaya penguatan UMKM melalui Bansos. Bansos. Tapi Bansos di sini adalah untuk memperkuat pembiayaan usaha terutama mikro, usaha mikro, bahkan ultramikro untuk mereka punya modal kerja. Bentuknya seperti apa? Hibah. Hibah. Seperti BLT? Seperti BLT, tapi ini bukan untuk dikonsumsi, untuk mereka melakukan kegiatan produktif. Oke. Karena kita tahu bahwa selama ini, mohon maaf, penjual makanan di pinggir sekolah-sekolah, sekolahnya tutup, mereka terpaksa mengkonsumsi modal yang mereka miliki untuk kegiatan sehari-hari. Ini kan kita harus bantu mereka. Oke, baik. Itu diantara gitu. Baik. Bang Ajib, selain tadi yang disebutkan, persoalan penjaminan yang ada di sektor grassroots yang menjadi catatan dari Hibmi sendiri, apalagi input dan juga hal yang mungkin bisa menjadi catatan pemerintah untuk saat ini. Oke, terima kasih, Popi. Izin Pak Ruli, izin saya memberikan pandangan atas dua hal yang disampaikan oleh Pak Ruli ya, Pak ya. Saya izinkan, Pak. Kita mengelaborasi secara positif apa yang bisa kita sinergikan di lapangan nanti. Yang pertama tentang sektor yang akan dilakukan aklarasi dan percepatan. Kami dan Hibmi sangat apresiasi bagaimana Kemenkop UKM akan mendorong misalnya sektor agro. Karena sektor agrobisnis ini tahun 2019 itu memberikan kontribusi 12,8 persen terhadap PDB. Padahal kita ini negeri agraris, harusnya itu lebih besar, saya sepakai dengan Pak Ruli. Ruang dan ceruk pasarnya masih luar biasa. Apalagi kalau kita lihat, Popi, di pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama, Januari, Februari, Maret, ketika secara agregat kita masih positif 2,97 persen, pertumbuhan ekonomi sektor agro hanya 0 persen. Artinya di sini masih ada something regulasi yang belum disambung oleh pemerintah dengan baik. Dan saya pikir kalau Kemenkop UKM punya komitmen yang konsisten, makanya akan menjadi sebuah peluang yang bagus bagaimana sektor agro bisa punya kontribusi lebih positif dalam pertumbuhan ekonomi ke depannya. Jadi tentunya Hikmi sangat sepakat dengan gagasannya oleh Pak Ruli tadi. Nah, poin kedua yang perlu Hikmi cermati dan kritisi adalah masalah penjaminan, Pak Ruli. Saya sepakat dengan bagaimana struktur alokasi yang ada di program pemulaan ekonomi nasional sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2020. Salah satunya betul ada alokasi penjaminan kredit modal kerja. Problemnya satu, ketika kemudian pemerintah dalam konteks ini Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK nomor 71 tahun 2020 tentang jaminan kredit modal kerja yang keluar di bulan Juni kemarin, pemerintah tidak konsisten bahwa penjaminan kredit modal kerja ini untuk UKM bukan. Kalau kita cermati di PMK tersebut, maka jaminan kredit ini boleh untuk sektor mikro, sektor kecil, sektor menengah, dan sektor terkopasi dan juga sektor korporasi besar. Sekarang begini, Pauki, bagaimana mungkin sektor UKM diberikan ruang kompetisi yang begitu terbuka dengan pengusaha besar untuk mendapatkan fasilitas ini yang tidak bisa. Dalam konteks ini, UKM harus diberikan presilitas dan pemerintah harus melakukan intervensi nyata untuk regulasi-regulasi. Jadi menurut kami, PMK nomor 1 harus direvisi. Baik, oke. Kira-kira begitu, Pauki. Baik, terima kasih Bang Ajib. Semoga ini juga bisa menjadi satu input untuk disampaikan kepada Pak Teten, Pak Ruli. Saya kira apa yang disampaikan oleh beliau ini kelihatannya lebih tepat menjadi sesmen ya ini, Pak. Karena itu suara UMKM seperti itu. Tapi kan tidak etis kalau di forum ini saya juga mengkritisi PMK yang merupakan juga demen dari Mitra. Tapi apa yang saudara sampaikan ini juga bagian daripada apa yang kami sampaikan juga begitu ya. Saya kira apa yang saudara kebukakan adalah hal yang penting gitu. Baik, oke. Pak Ruli terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama, terima kasih. Bersama kami dan juga Bang Ajib dan tadi juga sudah bergabung bersama kami ada Mas Fitra Faisal. Terima kasih, Pemirsa. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi at Berita 1.TV atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Saya Popi Zahidra. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.